Pertanggung jawaban Polri sebagai institusi Akan bisa terlihat kasat mata Kalau Utamanya Presiden Jokowi Mengeluarkan executive order yang sama Wahai Kak Polri Lakukan evaluasi terhadap institusi kamu Terkait dengan peralatan Perlengkapan prosedur dan kompetensi petugas Terkait dengan penggeran masa Tapi Kalaupun Presiden tidak mengeluarkan Executive order macam itu Pak Kak Polri saja sudah cukup Jadi Kak Polri memerintahkan Seluruh jajarannya untuk melakukan Hal yang kurang lebih sama yaitu evaluasi Terkait dengan pengendalian masa Terutama soal Tindakan-tindakan Langkah-langkah pencegahan gitu ya mas Kalau terjadi kerumunan masa atau Chaos-kaos seperti itu ya Mas Reza ya Harus ada prosedur yang jelas gitu ya mas Reza Langkah-langkahnya gitu ya Betul, tidak hanya prosedur ya mas Tapi juga perlengkapan Contoh ya Kalau kita buka Executive order yang dikeluarkan oleh Obama Paling tidak kita tangkap pesan yang sangat kuat Bahwa penggunaan gas air mata itu Harus amat sangat terkendali sekali Jadi gas air mata itu Tidak bisa digunakan serampangan Bahkan kalau perlu dilarang Selama petugas masih bisa menggunakan Pendekatan-pendekatan yang lain Nah ini kan berarti Tidak hanya masalah prosedur Tapi perlengkapannya juga Harus di evaluasi Apakah di Indonesia masih perlu Yang namanya gas air mata dibawa ke dalam stadion FIFA saja sudah melarang Maka semestinya kita adopsi itu Karena walaupun bagaimanapun Penonton sepak bola Datang ke lokasi itu Untuk tujuan yang jelas Yaitu menonton sepak bola Jadi bedakan Mindset petugas ketika menghadapi penonton sepak bola Dengan mindset petugas ketika berhadapan dengan kerumunan Yang memang lihat awalnya bikin monar Itu harus digerakan Yang itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton